selamat menikmati maupun catlopers di seluruh dunia wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku loh guys yang insya Allah akan upload atau akan tayang setiap harinya setiap harinya di channel youtube aku pastikan kalian menontonnya guys wajib wajib banget nih guys kenapa karena akan banyak sekali informasi penting informasi menarik seputar dunia kucing untuk menambah pengetahuan kalian untuk wawasan kalian seputar dunia kucing lengkap banget guys disana lengkap banget detail banget ya apapun ada semuanya guys disana seputar dunia kucing bisa kalian buktikan sendiri ya guys cek langsung ke channel aku pada gp channel boleh kok kalian menonton sendirian di kamar di kos boleh boleh juga menontonnya beramai-ramai bersama teman teman kuliah teman kantor teman sekolah teman teman sepermainan kalian di rumah boleh juga bersama seluruh keluarga kalian ya guys ya malah aku seneng guys ya dan bagi kalian yang belum subscribe please subscribe komen like and share ya guys please please banget guys kenapa karena satu subscribe dari kalian ya guys sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku loh guys ya agar semakin harinya channel kucing aku ini semakin sukses spiral terkenal tidak hanya di indonesia maupun di seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian semua kok guys bantuan kalian semua ya guys agar aku tambah semangat nih untuk selalu bikin video tersebut ya guys ya jangan lupa bagi yang belum subscribe please subscribe komen like and share guys terima kasih oh guys nah pada malam ini tepatnya pukul jam 24.00 ya guys Wita waktu Kalimantan Selatan nih aku ada beberapa pertanyaan dari para netizen ya mereka itu kebingungan nih bagaimana sih cara merawat kucing yang baru mereka adopsi terutama kucing ras ya guys nih makanya dari itu aku ingin membuat tutorial ini ya atau informasi ini kepada kalian yang kebingungan merawat kucing yang baru kalian adopsi tersebut nah agar kucing kalian tersebut terpelihara dengan baik nih simak sampai selesai guys video kali ini aku khusus buat kalian semua ya guys pecinta kucing yang baru banget mau adopsi kucing ya guys oke ya simak ya nah ada beberapa cara ya guys untuk merawat kucing adopsi dengan baik nah pertama-tama ya kucing adalah hewan mamalia yang seringkali dirawat oleh keluarga ya guys dimana hewan lucu berkaki empat ini memang tidak jauh berbeda dengan anjing ya guys hanya saja kucing memiliki sifat lebih manja dibandingkan dengan anjing bedanya ya guys kucing ini memiliki ukuran lebih kecil dan tidak bisa dijadikan sebagai hewan penjaga rumah ya guys akan tetapi karena sifatnya yang lebih ramah ya kucing daripada anjing maka tidak heran jika orang lebih banyak merawat kucing ya guys untuk di rumah nah pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan bahasan terkait informasi tentang cara merawat kucing yang baru kalian adopsi ya entah itu kucing diberi oleh teman kalian ya entah itu baru beli di pet shop nah perlu kalian ketahui jika merawat kucing ini bukanlah perkara mudah ya guys sulit banget susah-susah gampang juga apalagi jika kucing kalian tersebut ya termasuk dalam kucing ras itu persia anggora peknos pokoknya kucing-kucing mahal berbeda kucing kampung ini ya guys ini kucing kampung yang punya aku ya guys ya yang pola makannya itu bebas sebebasnya untuk kucing hias kalian harus benar-benar ekstra melakukan perawatan ekstra ya dan benar-benar melakukan perhatian khusus ya kepada kucing ras tersebut karena apa karena bisa saja kucing kalian stress kalau kalian tidak merawatnya dengan baik apalagi kalian pemula gitu nah jika kalian tipe orang yang malas dan terlalu sibuk dengan kegiatan kalian dan tidak bisa meluangkan waktu dengan kucing kalian bisa saja bulu-bulunya terontok dan tidak indah lagi dan kucing kalian malas bertemu dengan kalian nah makanya dari itu ini beberapa cara merawat kucing yang adopsi dengan baik dan benar pertama kalian harus sediakan dulu pet carrier atau keranjang hewan untuk apa nah ternyata pet carrier ini untuk yang adopsi pertama kali yakni keranjang hewan terlebih dahulu yang pastinya fungsi dari keranjang ini untuk membawa kucing tersebut pulang ke rumah kalian tujuannya dengan pemakaian keranjang hewan ini adalah membuat si kucing merasa nyaman dan aman sebab pepergian pepergian ke suatu tempat terutama ke rumah kalian sebuah hal yang menakutkan bagi anak kucing anak kucing tersebut gunakanlah handuk atau kain lembut sebagai alasnya dan sebaiknya kain ini berasal dari rumah pemilik lamanya atau tempat adopsi agar bau-bau yang mereka ketahui dari pemilik lama tersebut bisa mereka cium selalunya setiap harinya untuk menaminasi kucing tersebut di dalam perjalanan menuju rumah kalian agar kucing kalian tersebut juga tidak stres di perjalanan oke begitu ya yang pertama yang kedua kalian harus sediakan makanan dan mangkok air kenapa? karena anak kucing yang masih dalam masa pertumbuhan tersebut membutuhkan energi yang sangat banyak sehingga perlu untuk dipastikan persediaan makanan dan minuman mereka tercukupi gunakanlah wadah dengan bahan stainless steel karena ada beberapa anak kucing yang alergi terhadap plastik dan yang tidak kalah penting kalian harus setiap hari mencuci wadah makanan dan minuman tersebut untuk mengetahui agar wadah tersebut tidak kotor dan juga tidak terserang bakteri atau virus dan kucing-kucing kalian selalu sehat yang ketiga kalian harus sediakan literbok atau kotak pasir kenapa karena untuk menyediakan wadah tersebut sebagai tempat untuk membuang kotoran yang menjadi salah satu hal penting dalam merawat atau mengadopsi kucing baru siapkan wadah pasir dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tubuh kucing tersebut tujuannya agar pasir tidak berceceran keluar nantinya gunakan juga pasir yang miliki daya serap tinggi dan silakan cuci bersih menggunakan tangan pada saat membersihkan kotoran tersebut dan juga menggunakan sabun antiseptik gunakan sabun antiseptik berikutnya yang nomor 4 kalian juga harus sediakan tempat tidur yang layak untuk kucing kalian untuk tempat tidur ini kalian tidak perlu membelikannya dengan harga yang mahal jika ingin berhemat maka kalian bisa membuatnya sendiri menggunakan kardus bekas pastikan ketinggian dari kardus tersebut cukup dan berikan lubang pada sisi sebagian jalan keluar masuk untuk kucing tersebut jauhkan tempat tidur kucing ini dari tempat yang bising agar nantinya kucing kalian bisa tidur dengan nyenyak yang kelima kalian bisa sediakan scratching post apa sih scratching post cara merawat kucing yang baru kalian adopsi tersebut selanjutnya menyiapkan scratching post alat ini tidak digunakan untuk mengasah kukunya melainkan sebagai media untuk merenggangkan tubuh kucing tersebut membersihkan kukunya serta menandai teritorial kucing tersebut di rumah kalian jadi kalian harus persiapkan scratching post ini agar kucing terbiasa menggunakannya sejak kecil kalian bisa letakkan dekat tempat tidurnya agar kucing kalian bisa langsung menggunakan tubuh merenggangkan tubuh kucing tersebut pada saat setelah bangun tidur yang keenam kalian harus sediakan juga kalung harness dan tali kekang kenapa guys karena kenakan kalung pada kucing kalian itu sebagai identitasnya agar tidak dicuri orang lain apalagi kalau kalian mengadopsi kucing ras yang mahal pasti banyak orang yang pengen mengambil kucing ras tersebut karena lucu banget mahal juga jika kalian ada rencana untuk mengajaknya jalan-jalan maka siapkan harness atau tali kekang guna mencegahnya kabur berlarian kemana-mana namun jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan kucing tersebut yang ketujuh kalian harus sediakan peralatan grooming kenapa salah satu cara merawat kucing yang wajib kalian lakukan adalah menjaga kebersihannya silahkan siapkan peralatan untuk grooming yang tepat dan yang efektif juga diantaranya sisir kenapa karena sisir ini untuk menyisir bulu-bulu kucing tersebut hal ini bertujuan agar bulu tersebut tetap terjaga baik dan halus serta rapi dan yang terakhir kalian harus sediakan mainan untuk apa mainannya cara merawat kucing yang baru diadopsi dengan baik tersebut adalah dengan menyiapkan beberapa mainan sebagai media hiburannya selama di rumah kalian agar kucing kalian tersebut tidak merasa kesepian tidak bosan juga jadi pilihlah mainan yang aman mengingat bulu dari kucing tersebut masih kecil dan ringki sejumlah mainan yang bisa dicoba adalah bola berlonceng tikus-tikusan ataupun hewan karet agar kucing tersebut merasa aman dan juga dapat menamani kucing saat bermain nanti mungkin ini saja beberapa cara yang bisa aku sampaikan kepada kalian bagaimana cara merawat kucing adopsi dengan baik dan benar jangan lupa subscribe, komen, like, dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat tidur haha